Intro Assalamualaikum Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Ruli Di video kali ini saya mau makeover dapur Untuk teman-teman yang penasaran Tonton terus videonya sampai akhir ya Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung Jangan lupa untuk mendukung channel saya Dengan cara subscribe channel saya Like dan komen di bawah Supaya channel saya semakin berkembang Dan saya semakin semangat bikin video buat teman-teman Terima kasih Nah ini barang-barangnya sudah selesai Saya pindahin semua Supaya gampang untuk makeover ya Dan ini saya mau pasang wall sticker Dan ini mau saya ukur dulu Seberapa panjang wall sticker yang akan saya butuhkan Nah seperti ini ya teman-teman Saya menggunakan wall sticker bata ya Sama di dapur yang di sebelah kiri saya Kayak gitu ya Untuk teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya Kenalkan saya Ruli Saya ibu rumah tangga satu anak Kami tinggal di Kalimantan Selatan Merantau Dan asal kami dari Medan Dan kami tinggal di rumah Dina Semoga teman-teman suka dengan video saya Tentang keseharian ibu rumah tangga ya Jika kalian suka dengan video ini Boleh tinggalkan like dan komentar positif di bawah Dan jika kalian tidak suka Boleh diabaikan saja ya Dan jika kalian berkenan Boleh follow Instagram saya Saya taruh di box deskripsi Semoga kita bisa semakin akrab ya Oke teman-teman ini lanjut Jadi tadi itu sudah saya potong Wall sticker-nya itu sekitar 4 potongan Saya butuhnya sudah saya ukur sampai dengan Yang saya butuhkan Kayak gitu Dan ini saya dibantu sama asisten rumah tangga saya Karena Saya itu tidak bisa kalau ngerjain Masang wall sticker sendiri Kayak gitu Dan ini kita Seperti biasa lah ya teman-teman Sebelum kita tempelkan wall stickernya Itu temboknya kita bersihkan dulu Kita lap supaya tidak ada debu atau kotoran Sehingga lem wall stickernya itu merekat sempurna Nah ini sudah yang lembar yang kedua Kami lemkan kayak gitu Hati-hati karena permukaan temboknya itu Tidak sama ya teman-teman Jadi yang sebelah sana itu Adalah tembok dari tembok beton kayak gitu Sementara yang sebelah sini itu Saya tutupin dengan triplek Karena aslinya tembok saya ini berlobang Ini adalah lubang-lobang udara Karena di belakangnya itu adalah garasi gitu Jadi saya karena risih Saya tutup aja menggunakan triplek yang udah saya cat Kayak gitu Dan karena ternyata tripleknya itu bekas banget Dan gak enak banget dilihat Jadi saya mau tutup lagi dengan wall sticker Supaya semakin enak dipandang Nah ini sudah selesai yang lembar yang kedua Next selanjut saya mau pasang yang lembar ketiga Pokoknya dipaskan dulu dari atas ya teman-teman Baru kita tinggal tarik aja ke bawah Seperti itu Saya yakin sih teman-teman udah pandai semua Kalau masalah masang wall sticker kayak gitu Nah kayak gini memang gak rata permukaannya Tapi gak apa-apa Bisa diakalin dengan wall sticker kayak gini Nah ini dia lembar yang terakhir Ini dipasang kayak gitu ya Nah ini saya bantu Dan ini aslinya teman-teman itu terbalik Kalau teman-teman lihat Kami sadarnya itu setelah dipasang Kemudian kami perbaiki lagi Kami putar kami buka Kayak gitu Jadi memang kalau masang wall sticker ini Butuh konsentrasi dan kesabaran ya Lanjut ini mau saya tempelkan tulisan kitchen kayak gitu Ini terbuat dari karton yang saya cat Menggunakan cat minyak warna pink Dan ini huruf K nya yang pertama ya Jadi ini tuh saya terinspirasi dari Bunda Titi Kurniawati Kayak gitu ya Jadi dia buat kitchen kayak gini Tapi itu tulisannya besar Kalau beliau itu ditaruh di dapurnya Dia itu warna hitam kalau gak salah Katanya sih dia terinspirasi dari Bunda Irma Cuman waktu itu saya gak sempet Nonton vlognya Bunda Irma yang buat tutorial Hiasan dari kertas karton Saya sempetnya itu nonton vlognya Bunda Titi Kurnia Nah jadi saya sangat berterima kasih kepada Bunda Titi dan Bunda Irma yang sudah menginspirasi saya Buat hiasan dari kardus bekas kayak gini Nah ini kita pokoknya tempel aja Satu persatu itu saya menggunakan lem tembak ya teman-teman Nah seperti ini cakep dan ini murah meriah banget ya teman-teman Dan teman-teman ini bisa menggunakan hiasan dinding kayak gini itu Karena low budget banget ya Saya mau salam-salam dulu nih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel saya Meskipun mereka jarang banget komen Ada Bunda Anggita Gita Ada Bunda Murni Tahir Ada Bunda Dini Maruah Pazarani Ada Bunda Lia AMM Terima kasih ya Bunda Semoga kalian suka dengan video saya Dan kalian gak bosan untuk mendukung channel saya yang masih sederhana ini Oke terima kasih banyak ya Nah lanjut ini saya pasang paku ya teman-teman Ini mau saya cantolin wall decor yang kemarin itu udah pernah saya haulin Kalau teman-teman mau nonton videonya nanti link videonya saya taruh di pojok kanan atas ya Nah kemudian di sebelahnya juga saya taruh wall decor lagi Kalau yang ini saya aplikasikan menggunakan lem tembak ya Nah kayak gini Nah lanjut di sebelah sini itu saya mau kasih Make rem daun andalan saya banget untuk make over Jadi di setiap sudut ruangan di rumah saya ini Tidak lepas dari hiasan dinding dari make rem Karena ini kan hasil buatan tangan saya sendiri Oke lanjut Nah di bawahnya sini mau saya taruh lagi wall decor kayak gitu Nah ini dia wall decornya Supaya lebih enak dilihat gitu ya Jadi rencananya ini Area sini itu mau saya jadikan kayak meja bar kayak gitu ya teman-teman Tapi biasanya sih untuk tea shop gitu Biasanya kan lagi populer tuh Kopi bar Cuman di rumah saya ini kan gak ada yang pecandu kopi Jadi saya buat adalah tea bar gitu ya Oke Nah lanjut ini saya ganti taplak mejanya Ini yang sebelumnya itu kan menggunakan warna ungu Dan ini mau saya ganti menggunakan warna pink kesukaan saya Pokoknya jangan bosan-bosan ya teman-teman semua Untuk menonton channel saya Pokoknya ditonton aja terus Disimak terus Jangan di skip-skip Ditonton sampai habis Sebelumnya itu kan taplak mejanya Saya kasih plastik bening kayak gitu ya teman-teman Untuk menghindari Kalau ada makanan yang tumpah Tidak langsung mengenai taplak mejanya Tapi ini gak saya pasang Karena ternyata plastiknya itu Udah kotor dan udah jelek banget Untuk sementara gak saya pasang dulu Nanti saya beli dulu baru saya pasang Dan ini saya pasang Koper galonnya Dan galonnya ini Saya mau pindahkan Dibantu dengan Sari galonnya itu tuh gak berat Isinya itu cuman sepertiga Cuman saya itu takut gitu Ngesernya gitu Kalau mau dilepas saya takut tumpah Kalau mau saya geser sendiri Takut goyang-goyang Jadi saya minta bantuan Kak Pipa Eh ternyata Eh ternyata Nah tuh nampak tuh Saya bisa ngangkat sendiri kan Karena memang isi airnya itu sebenarnya Udah gak banyak Kayak gitu Sisa sedikit sebenarnya Sekitar sepertiganya Kayak gitulah Nah saya aja kuat gitu Cuman Mau saya keluarkan Itu saya takut Kayak gitu Perjuangan banget lah ya teman-teman Pokoknya Masya Allah lah Nah lanjut ke videonya Ini saya taruh Bunga disitu ya Di atas Open listrik Kayak gitu Ngomongnya jadi belibet Nah di atas Kopernya Saya kasih bunga Gantung Kayak gitu Nah lanjut Karena ini adalah Tee bar Jadi saya kasih gula dan teh Kayak gitu ya Kemudian saya tambah Hiasan-hiasan yang lain Untuk Memberi kesan sempurna Next Disini saya kasih Bunga aglonema Yang lagi hits banget Dan ini kesayangan saya banget Ini hasil menjarah Dari tetangga Kesayangan Tante Angga Makasih Tante Angga Semoga tanamannya makin subur ya Semakin banyak anaknya Nanti saya minta lagi Nah Ini kan ceritanya lagi hits Itu teman-teman Sabut dikasih di bunga Biasanya kan yang dikasih itu Adalah batu-batu Yang warna putih Kayak gitu ya Jadi saya tuh Lihat di postingan Dan beberapa online shop Itu Mereka kasih Sabut gitu Awalnya saya gak tau Kalau itu sabut Terakhir saya tanya gitu Ke salah satu teman saya Yang udah beli Kata dia itu memang Asli dari sabut kelapa Kayak gitu Jadi saya pikir Ngapain saya beli Di belakang rumah Banyak sabut kelapa Nah jadi Lengelah Saya taruh Sabut kelapanya Disini Supaya Makin kekinian Loh Nah Ini dia Sudah selesai Kece kan teman-teman Tuh Keren kan Gak perlu beli Pokoknya lah Kalau umi pipa itu Jangan tanya Kalau masalah Makeover Makeover Low budget Nah ini saya bersih-bersih dulu ya Sampai jumpa Gimana nih teman-teman Hasil dekorasi dapur saya ini Kalian suka gak dengan hasilnya Kalau saya sendiri sih Suka banget dengan hasilnya Karena saya memang Pencinta Warna pink Kayak gitu Aduh Rasanya saya mau tidur disini Boleh gak ya Saya tidur disini aja Bercanda ya Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat ya Dan semoga kalian suka Dengan video saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!